Pemirsa saat lantas Polresta Jambi bersama tim gabungan kembali menggelar razia kenal Potbrong. Razia yang dilakukan di Simpang Lampu Merah Pal 10 pada Kamis malam itu berhasil mencaring 18 kendaraan roda 2, 2 unit roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 6 yang melanggar aturan lalu lintas. Kamis malam saat lantas Polresta Jambi kembali melakukan kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap sejumlah kendaraan yang melanggar aturan. Kegiatan petugas ini dalam rangka penertiban balap liar dan penggunaan kenal Potbrong di kota Jambi. Hasilnya polisi mengamankan 18 kendaraan roda 2 yang melanggar aturan seperti menggunakan kenal Potbrong dan tidak memiliki surat-surat lengkap, serta 2 unit kendaraan roda 4 yang menggunakan kenal Pot Racing dan 1 unit kendaraan roda 6 yang melakukan pelanggaran. Kabupan OPS Polresta Jambi, Kompol Faruk mengatakan kegiatan ini sekaligus dalam pencaringan tindakan curas dan curat sepeda motor. Hal ini sebagai tindak lanjut dari atensi Kapolda dan Kapolresta Jambi sebagai kegiatan rutin yang ditingkatkan. Untuk malam ini ada 18 kendaraan roda 2, kemudian roda 4 ada 2, kemudian roda 6 ada 1. Dalam situasi seperti ini memang PPKM level 2 sudah berlaku di kota Jambi sehingga aktivitas masyarakat kan sedikit agak longgar. Kami himbau kepada masyarakat tetap yang pertama itu proses dimudamakan, kemudian kalau memang memakai dan menggunakan kendaraan untuk dilengkapi. Baik itu surat-menyurat, kemudian spek kendaraan tetap standar, kita usah menggunakan kendaraan yang dimodifikasi ataupun talpuk rom. Di Masanjaya Cek TV melaporkan.